Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Siap gerak, siap semua Halo adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tentang jambore ya Sebelumnya ada yang tau tidak apa itu jambore? Jambore kalau menurut kamus bahasa inggris berasal dari kata jambore Yang artinya kira-kira sebuah perayaan atau pesta besar yang melibatkan masa yang banyak dan riuh Ada pun pengertian lainnya jambore yaitu pertemuan pramuka penggalang dalam wujud perkemahan agung Yang diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka dari tingkat yang paling ranting sampai tingkat nasional Bahkan di dunia pun diselenggarakan kegiatan serupa yang biasa disebut Jambore lingkungan kehidupan atau World Scout Jambore Jambore di lingkungan kehidupan berkembang ketika diselenggarakan pada tahun 1920 di Inggris Mulai dari itu sampai sekarang telah terselenggara 21 kali jambore dunia Di jambore nasional para pramuka itu mengikuti berbagai kegiatan yang sifatnya rekreatif dan edukatif Artinya yang menghibur tapi tak ketinggalan unsur pendidikannya Kegiatannya antara lain olahraga, upacara, anjang sana, games, kuis, malam api unggun, seni, dan sebagainya Dan biasanya malam api unggun inilah malam yang ditantikan oleh para peserta jambore nasional Tapi jambore bukan cuma nasional loh ya Jambore itu ada sejak dari tingkatan bukus depan Lalu tingkat ranting atau kejamatan Cabang, kabupaten atau kota Kemudian jambore daerah, provinsi Dan akhirnya di tingkat nasional yang disebut dengan jambore nasional atau jamnas Yes, jambore memang identik dengan perkemahan Jambore nasional itu mempertemukan pramuka penggalang dari seluruh Indonesia Pada sebuah perkemahan besar yang diselenggarakan oleh kuartir nasional Pelaksanaannya 5 tahun sekali Berbeda dengan lomba tingkat yang merupakan ajang kompetisi Jambore adalah kegiatan bersenang-senang Tapi bukan dalam arti negatif loh ya Nah berikut ini syarat menjadi peserta jambore Yang pertama adalah minimal penggalang terap Untuk jambore daerah, penggalang terap sudah bisa untuk mengikuti jambore tersebut Tapi jika untuk jambore nasional, pindu atau pemimpin lebu Dikutamakan melakukan garuda Selanjutnya memiliki minimal 5 TKK atau tanda kejangkapan khusus dan 5 TKK pilihan Selanjutnya usia belum 16 tahun saat pelaksanaan jambore Jadi ketika usia kalian sudah 16 tahun, kalian tidak bisa lagi mengikuti jambore nasional tersebut Oke diingat ya adik-adik Untuk menjadi peserta jambore nasional, kalian harus sudah menjadi pramuka garuda Atau sudah bisa menguasai minimal 2 bahasa Dan sudah mengikuti jambore daerah Nah itulah tadi penjelasan tentang jambore Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa paham Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Salam Pramuka Salam Pramuka Salam Pramuka Salam Pramuka